Kita bisa ngekontrol juga Dan Yang kena maya kita incer 4 Next berdapat Hi guys, welcome back to my video This is Dary Gaming and you're watching me on youtube Oke, di video kali ini coba untuk main Gadish lagi ya Seperti judul video, gue akan buat gameplay ini Dari kart S plus Lilith Kart yang semua player dapet Dari event login, ada di mailbox Oke, jadi untuk versi Lilith yang biasa ini Nanti akan gue coba main Pake deck bangkrut aja Oke, sebelum itu gue akan kasih liat liat ke kalian deh Untuk skillnya kayak gimana Baik yang belum tau Jadi ada saat tiba di lemarku Dia tuh ada kesempatan 50% kontrol lawan Itu pilih secara acak Yang mana efek kontrol ini maksudnya Kita bakal pindahin paksa Lawan sesuai yang gak dadu Dan itu sewa naik kali dua Oke, dan untuk skill keduanya dia itu Ada kayak buff skillnya awaken pay guys Jadi saat lawan langsung pindah Itu ada kesempatan panggil lawan Ke posisinya dia Dan itu ada efek tukar marble Ada efek skill bebas hewa Dan pen gak bakal diaktifin Oke, dan untuk skill ini increase 10% Saat tidak aktif Dan untuk deck bangkrutnya Kira-kira gue ada dash control Water festival helmet Oke, kedua ada voluntan jumping drawing Fungsinya untuk buat lemark Ketiga gue bawa black hole monster Ini untuk ngebuat black hole dan ada tambahan sewa kali empat Dan terakhir gue ada Gold home party invitation card Jadi saat tiba di lemark Ada kesempatan undang lawan Secara random Oke, kira-kira kayak gitu Dan sekarang langsung aja deh Kita coba untuk gameplay dia Dan disini kan juga ada map terbaru ya Castle Fighter Tapi mungkin gue akan fokusin dulu penggunaan skillnya dia di map lain Mungkin gue coba main di godsend deh Oke, ternyata kita dapat lawannya Oh, delete juga nih Sama Remus Untuk set pendant mereka Kira-kira kayak gitu Oke, ternyata yang ini setnya gagal banget dong Dia ada spaceship Sama efek undang yang ini Pendant Kita jalan kedua nih Oke Kali ini dapat 10 Jadi kalo misalnya kalian notice Tadi diamond gue ada 0 Gue abis ngejarin ya Even Awak and delete guys Tapi masih belum berhasil dapetin Nanti akan gue coba Kejar-kejar lagi Disini gue coba 10 dulu deh Oke, dapet 4 M Mungkin gak usah pake angel card Langsung aja ambil ali Jadikan lemark Kita taruh black hole nya disini Sekarang yang cermat please Oke, dapet Berarti kita tiba di lemark Dan skillnya aktif gak Oke, ternyata yang aktif yang efek undang Taruh aja disini black hole nya Kita undang Si Remus Bayar 4 M Aduh, tapi dia pindahin red sewa dong Oke, dapetnya cuma 4 M No problem Jalan nya dapet 4 Jalan nya dapet 4 Jadi lemark Kayaknya dapet 4 Oh, kayaknya dia sengaja deh Ada white scape Kalian ini ke sebelas Jalan Remus Eh, jangan dapet 2 dong Untung aja dapet 8 Soalnya disini lagi ada block water guys Takutnya nanti lemark kita diubah Jadi milik dia Langsung encer 4 Nice buat dapet Dan disini Skillnya Oh masih belum aktif guys Kita taruh disini black hole nya Kalian ini ke 4 lagi Oke Dan Oh itu skill undang ya ternyata yang aktif Langsung aja kita undang lagi Bayar 4 M Yang kena si Lilith lawan Kali ini ke berapa ya Empat lagi gede guys Kayak gini-gini ya terus dari tadi Dan Skillnya Nggak aktif By the way ini juga lemark kita nggak terlalu males ya Cuma 6 M Dia nya dapet 2 dong Lilith guys Oh my god Berarti kita nabrak ini Nanti kalo misalnya kita masih survive Gue akan itu deh Buat lemarknya di tempat yang agak mahalan Dia dapet 2 Klaimer gue sendiri dan Oke selanjutnya ke 4 Dia muncul kota Kok dia ngejar ke situ ya Kalau ini dapet 11 Oke Berarti tiba di lemark dan Oh my god efek kontrolnya aktif Yang kena gue guys Dipindahin kemana nih Ke 12 Ini berapa sewanya 14 M Kita pake aja deh Angel cardnya Mau memilih area Dia pindah Kesini Eh dia menjual kota Marble nya nggak cukup Lilith ya guys Dan Eh nggak deh Belum bangkrut Kira gue bangkrut Oke dapet 4 Tar black hole nya di Mana nih Situ Kita coba yang cer 4 Double please 4 nya Eh dapetnya emang double 8 Fortune card Select and move ticket Kita Kesini dulu deh Oke Tapi kita nggak punya bangunan Gapapa Kali ini ke 12 mungkin Atau berapa ya Iya 12 deh Oke dapet Buat 3 bangunan disini Ini Dan untuk jumping drawing nya Aktifkan ya Langsung jadiin lemak Taruh aja black hole disini deh guys Takutnya nanti dia ngangkat Blok api ngeselin Itu bikin marble kita gosong Oke dia dapet 12 Pilih kanan Kanan lagi gosong Berarti tadi itu ya skillnya Lilith udah keliatan guys Tapi Yang punya lawan Yang kontrol Oh Oke dapet 4 Kalian dapet 4 lagi Dan Untungnya aja nggak itu dia Oh panggil paksa lawan Kok dia malah dateng ke gua sih guys Sampai aneh banget dah Oke Kalian dapet 12 Oh ternyata itu guys Kan tadi dia kayaknya mau aktifin legendary golden ball ya Karena dia tadi pengen pindah ke area Dia sendiri Itu skill kita aktif ternyata Yang dateng malah ke kita Bagus dah Dia dapet 11 Itu aktif kan ya Sekarang kita coba ke berapa nih Dua dulu deh Dapet ema 5 Dapet ema 5 Nggak apa Ayo buat lemak dong Dan Taruh black hole nya di Sini Dapet 9 dia ke area sendiri Oke bisa taruh black hole di sana Gue coba ke berapa ini 12 dulu deh Oke dapet Oke dapet Dua tiga bangunan Kali ini ke 12 please Oke dapet loh Pindah dong Yang fortune card pindah Ternyata angel card Kita kali ini cari tiga please Oke sumpah Days control lagi enak Eh tapi skillnya nggak aktif nih Untuk Lilith Gapapa dia ke 9 Ayo skill pindahnya Remus aktif dong Oh enggak dia naruh black hole Di sana Bisaan banget kita incer 5 Eh dapet ema double 4 Kedikitan Rebut area disini Kita coba incer 12 Oke dapet Dua tiga bangunan lagi Kalian ke delapan Eh double 3 kali kita malah Kedua aja deh Oke dice control lagi enak nih Taruh black hole nya mungkin di Lemar dia guys Biar kita nggak bangkrut Eh dia malah ke 9 sendiri dong Kocak banget Tapi pindahin red sewa Dia juga ada skill pindah Minjil kotak Pindahnya Ayo aktif dong Gagalan pindahnya Remus Eh ternyata dibatalin sama dia Kita ke 12 Dapetnya malah 9 Gapapa Jalan dia dapet 5 Ehm Berarti Itu ya Gapapa deh gue mau incer 12 dulu Oke pindah dong Untuk bangunan yang lain Dan skillnya aktif Oke ternyata aktif Undang Remus guys Bayar 7 M Gapapa Dan dia langsung ditebas Angel Oh my god Berarti kita menang nih Lawan delete sama Remus Untuk Marble Tapi nggak terlalu banyak ya Dapetnya nggak apa-apa Ini coba untuk mainnya di map arena 3 player lagi Dapet lonnya Bieler Naser sama Maya Kita dapet 8 Kita jalan ke 3 Oke Gue akan fokusin skill yang kontrol dari loot Sampai keliatan Gapapa 3 bangunan Sekarang ke 11 Gue coba ke berapa ya 12 dulu deh Eh dapetnya mah 8 Gak lucu banget Ngapain disini Untuk ada escape Kita ke 12 Dapetnya 10 no problem Buat ayat 3 bangunan Langsung jadi lemar Tapi nggak buat black hole no problem Dia dapet 6 Dan ayo guys Untuk di gate reach sekarang Untuk shieldnya udah diubah ya Jadi Appearance nya tuh kayak Perisai 3 Melingkari player Itu efeknya juga Ada yang ditambahin Jadi saat First turn Kalo misal kita tiba di black hole nya lawan Itu bakal di cancel black hole nya Oke langsung jadi lemar Taruh aja black hole nya di Sini deh biar Maya nggak bisa ngebut Sekarang dapet 6 Dan Dan Oke guys Karena gua punya penen gini Black hole master Jadi Kalo Pake penen gini Plus Lilith biasa tuh kayak Berasa punya awaken Gak sih? Karena ada tambahan sewa kali 4 Oke Jalan master dapet 10 Jadi taruh black hole ni start ya Pilihan yang di kunjungi Kesana Jadi dilemark nya Untuk si neser tuh keliatannya keren banget ya Jadi tuh dia kayak swatan guys Naik mobil Oke mobil porsi Oke kali ini kesembilan Dan Gua coba ke berapa ya Itu di black hole in sih 12 Dulu mungkin Gua pake genap Pake dapet Dan Dan Kita ambil alih 2M Kalo mahal kan Langsung jadiin lemar pastinya Taruh aja black hole di Sini Kali ini Kali ini kita incer 9 Please Delete Jangan sampe ngga Oke dapet Karena gua pengen ke Lampark sendiri nih Pindah karya aku yang disini Sekewaknya 8 Oke efek kontrolnya aktif Kita taruh black hole disini Dan yang kena kontrol Ternyata Si nesernya dong Tau gitu tadi gua taruh black hole di Itu aja Depan dia Oke dapet 11 Bangunannya maya Gratis sekali juga tuh Solit Maya dapet 11 Jadi kesana Jangan buat lemar please Untung aja Solit tadi dia kalo ga asal Ada skill ngejeget Kita ga bisa lewat Oke dia dapet 4 Klemarnya si Lilith 2 Bayer 7M Kali ini dapet 6 Gue coba ke 5 Please Oke dapet Kita pindah ke baunan sendiri lagi Pindah karya aku kesini Dan untuk skillnya Ternyata yang aktif Yang itu guys Efek undang ga apa-apa Kita taruh black hole disini Undang 7M Dan yang kena adalah Builder Nacer Tapi dipindah yang red sewa yang selen banget Bisa pindah kesini Ini Kita bisa kontrol juga Gak usah naruh black hole deh Dan Yang kena Maya Kita Incher 4 Nice boleh dapet Jadi untuk efek kontrol ini Dash kontrolnya 100% ya Jadi ga perlu takut Dan dia pindah selain Tapi Skill Lilith kita aktif Jadi dia nya dateng Nice banget Ke 9 Ke 9 Si Nacer dapet 5 Pindah kesana Pengen ambil alih dong Tapi ga cukup Kita ke 5 Oke dapet buat black hole dong Dan kontrol lagi Oke ternyata yang aktif untuk skill undang kita ga apa-apa Taruh black hole disini Undang seharga 7M Dan Yang kena Maya Seawannya K4 Dan dia harus bayar Agile cardnya udah dipake Kita dapet 33M Nacer kesana Oh my god Si Nacer ini agak ngeselin sih ya Karena dia ada skill kayak Flying bot gitu Kita coba ke 5 Kau ga 6 Oke dapet Langsung aja pindah karyaku kesini Dan Efek kontrol aktif Kita taruh black hole disini Dan sekarang Masukin dia guys ke black hole Oke dapet Dan Masuk kesini Eh sewanya naik dong Aduh ternyata dipindahin Kat sewanya mungkin Dapetnya cuma 16M Gapapa-apa Dapet 9 Kali ini kita ke 12 Oke Diskontrolnya juga lagi enak Dan Kita bisa pindah ke area sendiri Pindah aja kesini dulu Kayaknya ke 12 lagi Asli ini Diskontrolnya lagi enak Dan untuk skill kontrol aktif Kita taruh aja black hole disini Pindahin dia ke 3 Gapapa-apa dia dipindah-pindahin mulu Red sewanya yang penting kita bisa menang Oke Dan kita dapet 25M ya Tau-taunya cuma 89M Gapapa gak tau banyak Dan oke Sekarang langsung aja kita coba untuk main di map terbaru get rich Yaitu ada Castle Fighter Yang mana spesial fitur di map ini tuh kita bisa main berenam loh Oke next word langsung kita masuk main di yang team match aja 3 Banding 3 Oke Pake si Lilith ini Gue gak tau sih dia cocok untuk main di map ini atau enggak Tapi kita coba aja Kocak jadi rame banget ya Oke Untuk sebelumnya gue udah pernah guys main di map ini Dan ternyata Lumayan seru juga Jadi Emang keliatannya map ini agak complicated sih ya Tapi sebenernya Sama aja sih guys Kayak di map biasa itu ada Fitur kemenangan bangkrut dan completion Cuman tambahannya ya Ini aja nih Kayak menara gitu Yang mana fungsinya menara itu Kalau misalkan kita tiba kesana Itu warnanya bisa diubah guys jadi milik kita Atau kita bisa pindah selain Yang mana nanti kalau misalkan warnanya itu udah Timah-limahnya jadi Warna kita atau tim kita Itu kita bisa menang Disini ada Top lane, mid lane, sama bot lane Jadi jalannya kayak bolak-balik Maju mundur Disini kita bisa fix kameranya Oke Pindah kesana Kita coba ke berapa ya Mungkin 12 dulu deh Eh tapi dia ada skill nangkep Ketiga dulu deh Eh dapetnya malah empat Oh my god Gue ke lemark dia Gratis dulu Sekarang kedua Untung aja gak ditebas angel Dan Buat tiga bangunan Langsung jadi lemark Dan kali ini Taruh black hole nya disini guys Bangunan dia pastinya Biar kita gak Nyasar kesana Sekarang kita incer Sembilan aja Kalau gak delapan Oke dapetnya malah tujuh Gapapa kita Buatnya Tiga bangunan lagi deh Jadi untuk tim kita yang di atas sama di bawah tuh juga main ya Lagi Dulu-duluan nguasain area Oke kita coba incer 12 Nice buat dapet Kita langsung aja Pindah Kesini deh Oke Taruh black hole disini Dan bisa pindah Pindahnya kesini Dan untuk skill kita Ternyata aktif nih undang Nice buat taruh black hole disini Kita bayar seharga 4M Devil scene yang ikut Tebas angel dong Oke nice buat Kita dapet 34M Dan kali ini gue coba ke berapa ya Mungkin delapan deh Lagi Oke dapet Dan Untuk skillnya tapi gak aktif kali ini Gapapa Jadi nanti kalo misalkan Kita udah menang guys Itu bisa join ya Bantuin tim kita Yang di atas atau yang di bawah gitu Oke dia masuk ke black hole gue dong Itu sih one kali 4 Dan kita dapet 139M Nice banget Oke sekarang kita bisa pindah Bantuin temen kita yang di mana ya Di bawah aja deh Oke Untuk main di map ini juga gak selalu harus tim sih Kita bisa main solo Jadi kayak musuhon sama semua player Kita coba ke berapa ya Kita coba ke berapa ya Ehm 10 dulu deh Dapetnya sama 12 Bebas hewa tiket kita simpan Kali ini ke delapan Kalo gak 7 Oke dapet Jadi untuk di tim ini juga warna bangunannya sama ya Semuanya guys kalo merah merah semua Kita pindah Kesini Tuh jadi kita bisa ngundang lawan Walaupun tiba nya di area tim Taruh black hole nya disini Dan Undang seharga 5M Dia yang ngikut Dan kita langsung dapet 91M Oke Oke Kali ini pindah kesini guys Tadi gue taruh black hole disana itu ya Pengen ngebantuin delete nya Terus aja pengen bangkrut Tiba di Di bangunan earth tadi Golden earth Oke Dan Untuk dia ada skill control Nice banget Ayo pindahin dong ke bangunan kita yang lain Oke dapet 5 Nice banget Tim Kita dapet 91M Eh maksudnya dia Berarti kita Bisa pindah kan ya Pindah aja kesini Untuk tim lawan Sisa Siapa tau yang di atas Ra tau menerva gitu Kuasai BSE Oke kita berdua pindah kesini Tinggal Ini nih Ngalahin Swimseed menervanya Ra tim kita dapet 11 Itu bangunannya Menerva lawan Oke Gapapa Sekarang Dapet 7 Oh my god kebangunannya Menerva lagi Jangan ke situ dong lilit Kita ke berapa ya ini Empat dulu deh pake aja genapnya Untuk roll dashnya di map ini tuh kayak nyamping gitu ya Kayak main di mode ludo Kita bisa pindah Pindah aja kesini Dan untuk skill control kita aktif Taruhnya disini Taruhnya disini Dan sekarang kita Ingin car berapa tuh Eh Gak bisa pindahin ya dia Karena dia ada shield deh kayaknya guys Oh my god Oh my god Oke gak apa Dia kesana Memilih area Bisa pindah Tapi Skillnya lilit aktif nih Next banget Malah dateng ke posisinya dia Tuker marble Dan Tapi tuh bangunannya punya menerva ya Jadi gak bayar Oke Mungkin delapan dulu deh Dapetnya sama lima Untuk jumping gue masih ada satu Kita buat tiga bangunan Dan Gak naro black hole gak apa Ini kalo bisa kita harus menang doang lilit Jangan sampe kalah Tampilannya kecil banget ya Tampilannya kecil banget ya Pliarnya Oke Dapet 12 Untuk set pennya dia kayak gimana sih Ternyata ada Narik guys Oh my god Untuk gue Bayar 39 M Batal dulu deh Gak usah Gak usah pake Karena kita Marble ada banyak Dia pindah kesana kita taruh black hole disitu dan kena tarik siluet kita nih tim kita oke pake angel card, ini agak itu sih ya agak intens lawannya guys pada lumayan GG diambil mulut tapi gak apa masih bisa jalan lagi loh are you kidding double 10 apa kita coba kuasain menara aja ya oke mau milih area udah kesana kita ditarik lagi, oh my god gak bisa dibiarin asli, sewaknya mahal banget, digunakan aja jalan lili tim kita jadi untuk si menerva juga ada defense ya kalau gak salah dua kali guys, oke bisa kontrol ke bawah nih jangan set dong kontrolnya oke dapet 6 dan sewa naik kali dua ya kalau dipindahin dia bayar kita dapet 48M ke 6 nice buat dapet kita pindah langsung kesini guys oke tapi sayangnya skill yang gak aktif oh my god sorry banget lilit jalan menerva dia dapet 3, oh my god jangan bila dia menguasain warna nih oke oh gak dia pindah kesana sumpah ini parah banget sih ditarik terus guys kita jadi miskin marble oke mau milih area jalan lilitin kita dia dapet 11 aduh tapi direbut marblenya dapet 4 itu black hole punya dia sendiri kan oke untung aja skill yang dapet aktif jadi pindah ke posisi nya dia bayar 60M bayar 60M ini tapi kapan menang ya mohon maaf dah gak menang-menang ini asli oke kita incir 4 dan untuk skillnya dia aktif guys yang itu taro aja black hole nya disini dan untuk pen dan undang kita bayar 4M menerva nya kesini mahal gak sih eh mahal dong 30M doang oh my god ini kapan menangnya di jalan dapet 10 pindahnya kesitu ini kita berdua ketarik lagi dong kocak banget asli bayar segitu dan 49M ini kapan menangnya coba kalo begini terus oke lilit dapet 2 dan bisa di control nanti dia juga bisa pindah lagi nanti dia juga bisa pindah lagi dapet 8 kenapa tadi gak dipindahin kesini aja kebawanan dia sendiri kayaknya mahal tuh disitu oke bayar 48M pindahnya kesana jalan lagi jalan lagi ayo kontrol lagi dong dia nya jam biarin lolos oh my god dia belum ke 7 aduh ini kapan menangnya mohon maaf waktu selesai ternyata yang menang ini dong guys menerva nya MPP oke sayang banget dan oke mungkin gameplay dari kartu S plus lilitnya sampai sebelah aja dan ternyata kartu ini sumpah lumayan enak sih guys walaupun yang versi biasa ya bukan awaken jadi karena ini ada increase 10% kesempatan aktifnya juga lumayan tinggi kalo meningkat terus gitu oke dan untuk yang control juga sumpah ini enak banget itu dice control nya bakal meningkat 100% jadi gak usah takut mulai set dan tadi gue coba untuk main di map terbaru Gatritch ya itu ada castle factor kira-kira tadi map nya kayak gitu tadi gue udah lumayan bisa menang sih ya selama 2 stage di bot lane sama mid lane tapi sayangnya tadi pas terakhir di tim kita bangkrut guys jadi kita kalah oke tapi gak apa seperti biasa gue buat video ini just for fun and sharing ke kalian dan oke mungkin video nya sampai sebelah aja oke thank you for watching this video I hope you guys like it don't forget to like komen yang punya di bawah dan pastinya jangan lupa subscribe bagimu lah guys oke bye